Selamat sore saudara, dalam Kompas Lulomora edisi hari ini kita akan mengulas headline Harian Pagi Pos Kupang. Telah hadir bersama saya Bapak Dion Putra selaku pemimpin redaksi Harian Pagi Pos Kupang. Selamat sore Pak Dion. Selamat sore. Baik, hari ini Pos Kupang menyajikan topik tentang Sengketa Pilkada Kota Kupang. Sekuat apa topik ini sehingga dijadikan sebagai headline utama? Ya, Pos Kupang dengan sengaja memilih topik ini sebagai pembelajaran. Artinya, persifat Pilkada tidak hanya pencalonan tetapi juga semua yang terkait dengan Pilkada kita angkat. Dan di Kota Kupang ini menarik, dari tiga daerah di NTT itu Kota Kupang yang calon-calon ada yang mengajukan ke Panawaslu, ada tiga calon yang mengajukan ke Panawaslu terkait dengan Sengketa. Dan ini kan sesuatu yang bagus untuk kita beritakan kepada masyarakat bagaimana proses persidangan tentang Sengketa ini. Jadi kami memilih ini sebagai headline, sebagai proses pendidikan, pembelajaran untuk masyarakat. Baik, lalu mengapa Pos Kupang memilih angle bahwa firmanmu ini tetap meminta KPU untuk membatalkan Jonas untuk mengikuti Pilkada? Itu memang materi, materi laporan dari paket firmanmu memang itu salah satunya, yaitu meminta KPU membatalkan Jonas. Menurut penelian firmanmu, Jonas ini melakukan pelanggaran berkaitan dengan keputusan beliau memutasikan 41 pejabat pada tanggal 1 Juli kemarin. Nah itu dianggap oleh firmanmu melanggar undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Itu materi gugatan, jadi kami angkat dari materi laporan yang disampaikan oleh firmanmu. Lalu bagaimana menurut Pos Kupang sendiri, apakah dengan laporan ini KPU akan menindaklajuti dengan mengikuti permohonan dari yang mengugat ini? Ya, KPU sudah berjanji dia akan memberikan jawaban terhadap gugatan dari firmamu dan juga dua paket yang lain. Dan proses ini masih berjalan, tentu nanti Panwas juga akan mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon. Dan pada titik akhir tentu Panwas akan memutuskan apakah menerima atau seperti apa, itu nanti pada kita akan terus mengikuti perkembangan persidangan ini. Jadi masih berjalan prosesnya. Baik, lalu bagaimana Pos Kupang melihat pelanggaran yang dilakukan Yona sendiri terkait mutasi dan melangkahi ketentuan pasal 87A PKPU nomor 9 tahun 2016? Tentu Pos Kupang tidak dalam posisi menilai salah atau benar ya. Kita hanya mengungkap fakta-fakta dari persidangan Musawara ini dan kita mengikuti terus ini sampai di mana endingnya atau sampai di mana ujungnya. Tentu yang diuji di sini adalah bagaimana sikap KPU, bagaimana juga sikap Panwas karena proses ini mestinya terbuka, transparan dan ada tanggung jawab muril dari Panwas dan KPU untuk menegakkan aturan. Saya kira itu posisi kita, Pos Kupang sebagai media adalah ikut mengontrol jalannya persidangan ini dan seluruh aturan itu ditegakkan. Itu saja, kita tidak dalam posisi menilai A atau B, tetapi kita berharap keputusan yang diambil oleh Panwas dan KPU itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Supaya pilkada ini sungguh demokratis. Menurut Pos Kupang sendiri, bagaimana sampai saat ini tindakan dari Panwas dan juga dari KPU sendiri? Saya kira KPU dan Panwas sudah melaksanakan tugas mereka dengan baik. Sejauh ini mereka sudah melaksanakan fungsi tanggung jawab mereka dan semua proses di Kota Kupang ini juga kita berterima kasih karena semuanya itu, pemirsa sekalian berlaku secara terbuka, transparan seluruhnya. Jadi ini hal yang positif, yang baik sebagai pembelajaran, sebagai pendidikan politik, bahwa berdemokrasi itu bukan berada dalam ruang yang tertutup, tetapi dia terbuka untuk semua orang. Oke baik, dalam headline itu juga diuraikan bahwa sidang sengketa dari kedua pasangan independen ini juga menggugat KPU. Nah bisa dijelaskan, dalam sengketa pilkada Kota Kupang ada tiga ya, ada tiga paket yang mengajukan paket firmanmu, kemudian dua paket dari independen yang mereka ini kan tidak menjadi kontestan pilkada tahun depan, itu keputusan KPU. Nah sehingga mereka juga mengajukan keberatan dan permohonan juga sama, yaitu meminta KPU membatalkan berita acara penetapan pasangan calon, baik untuk Adil, juga untuk Victory, dan mereka menilai ada proses-proses ya, yang selama ini diabaikan oleh KPU, sehingga mereka menggugat. Dan tentu dalam proses sidang hari ini, besok, dan seterusnya, mereka akan menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat keterangan. Oke, salah satu dari tuntutan mereka adalah KPU mengangkat kembali mereka, atau memilih kembali mereka sebagai pasangan calon. Nah bagaimana menurut POS Gopang terkait hal ini? Iya, silakan KPU nanti memutuskan apakah memang itu dimungkinkan atau tidak, ya kita akan melihat prosesnya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Pak Dion. Sama-sama. Baik saudara, demikian ulas setelah harian pagi POS Gopang bersama Bapak Dion Putra, selaku pemimpin redaksi harian pagi POS Gopang. Kita kembali ke Kompas Pulau Mora setelah judah. Terima kasih. 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 gereja yang resmi. Pintu gereja pun kemudian dibuka oleh Wakil Ketua Sinode Gemit dan seluruh jemaat dipersilahkan masuk untuk melakukan ibadah pentabisan gereja ini bersama-sama. Ibadah Kebaktian Pentabisan Gereja Kuan Heung ini diikuti ribuan umat secara khusus. Sejumlah paduan suara turut memeriahkan ibadah yang dipimpin Pendeta Kris Purapoy Ksenai. Siapakah yang boleh naik atas penumpuhan? Usai kebaktian pentabisan, acara syukuran dilanjutkan dengan Makan Adat Bersama. Makan Adat Bersama ini sengaja dikemas pihak panitia agar syukuran pentabisan gereja ini menjadi unik dan menarik serta dikenal seluruh anggota jemaat. Saudara informasi tadi sekaligus mengakhiri beragam berita dan informasi dalam Kompas Plobamora hari ini. Kita akan segera bergabung dengan Kompas TV Jakarta untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya Sinta Rindu bersama seluruh tim redaksi Kompas TV Kupang pamit undur diri. Nantikan berbagai berita menarik dalam Kompas Plobamora edisi berikut. Sampai jumpa. Sampai jumpa.